Intro Mayoritas pendukung timnas Indonesia di media sosial Mendukung perpanjangan kontrak STY sesegera mungkin Dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI Untuk mengganti pelatih saat proses timnas sedang sangat baik Seperti era Luis Mila adalah hal yang sangat mencemaskan supporter timnas STY selama 4 tahun COVID-2 tahun Melatih timnas Indonesia telah membawa timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa Bukan hanya secara permainan tapi juga pencapaian STY berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun Dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia STY juga untuk pertama kalinya meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 Selain itu STY juga membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia Dari peringkat 176 ke 142 FIFA Jadi, seharusnya tidak ada lagi alasan PSSI menunda atau mengulur-mulur waktu untuk perpanjangan kontrak STY Karena dikhawatirkan akan ada negara-negara lain yang akan melakukan penawaran terhadap STY Selama nasibnya digantum PSSI Perihal perjanjian target antara ketung PSSI dan STY untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 Tidak bisa dijadikan acuan nasib STY Karena event ini tidak masuk dalam agenda FIFA Tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan Pak Erick, Pak Erick cari enggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Ya ada, karena sepakatannya itu Bawa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni Dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027 Yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar Itu kesepakatannya Dan kalau terjadi, otomatiknya kita bicara sampai 2027 Tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan Akankah proses timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA Jika kalian puas dengan performa dan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan STY Silahkan berikan komentar di bawah ini Saatnya kita bersatu untuk menyuarakan suara-suara kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!